Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Edito Yoko, saya seorang pegawai pemerintahan Saya nyambi jadi petani, kenapa saya jadi petani? Awalnya berpikir bahwa kalau kita jadi pegawai itu penghasilannya tiap bulan sekali Jadi saya setelah-setelah waktu saya setelah pulang kerja saya berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan Alhamdulillah saya berpikirnya ke budidaya tanaman timun saat ini Kenapa saya memilih tanaman timun? Karena saya berpikir timun itu umurnya pendek yang pertama Yang kedua, di sekitar tempat kami, daerah kami ini petani timun belum begitu banyak yang mau didayakan Sehingga saya mencoba mencari terobosan baru Kalau kita hitung ya, tanaman timun itu mulai tanam sampai mulai petik itu sekitar 32 hari sudah mulai petik Masa petik atau panen itu sekitar kurang lebihnya 1 bulan maksimal itu Jadi kalau kita hitung sekitar 2 bulan tanaman sudah selesai Jadi waktunya sangat pendek dibanding tanaman yang lain Tanaman pangan misalkan padi paling enggak 3-4 bulan Jagung juga sama Artinya kita bisa memperpendek waktu untuk mendapatkan penghasilan Kalau kita hitung-hitung timun itu sesuai deskripsi di benihnya Penghasilan potensi hasilnya itu 1 batang yang mampu 3-4 kilo Itu karena jenis timunnya yang kita tanam adalah timun baby atau timun alam Itu deskripsi dari benihnya Tapi real di lapangan kita mencoba menarjetkan kalau 1 pohonnya 2 kilo Artinya kita harus mampu berproduksi 1 pohon ke 2 kilo Alhamdulillah itu tercapai Karena lahan saya itu cuma 3.000 batang Untuk di awal tanam pertama itu kita mampu berproduksi 7 ton Sampai selesai lama petiknya kurang lebihnya 25 kali petik Untuk lahan yang kedua ini Karena walian ya Produksinya otomatis berkurang dan turun Tapi secara ekonomis biaya lebih ringan Artinya 2 kali tanam Yang pertama mampu berproduksi 7 ton Kalau yang kedua paling enggak ya separohnya Targetnya paling enggak 3 ton sampai 3 ton setengah Dari total panen yang 7 ton itu Itu terdiri dari 25 kali petik Nah dari sekian petik itu panen itu harganya berbeda-beda Di awal panen saya mendapatkan harga 3.500 per kilo Itu cuma 5 kali petik Karena barangnya kalau masih baru kan masih bagus Itu juga pasarnya waktu itu masih bagus Di petikan yang berikutnya 5 sampai 10 petik itu turun Harga sekitar 3.200 terus 3.000 Sisa petikan yang ke 11 sampai 25 kali itu harganya cuma 2.600 Sehingga kalau di rata-rata total semuanya mungkin ya kurang lebihnya 2.800an sampai 3.000 Kalau di rata-rata dari seluruh panen Kalau kita berbicara masalah timun Biaya produksinya Nah kalau kita ngebos istilahnya Semua bayar semua pakai tenaga kerja Analisanya satu batang itu bisa 2.000 rupiah ongkosnya Itu mulai olah tanah Pelanjarannya baru Mulsanya baru Popok dasar dan sebagainya Tenaga kerja itu paling enggak 2.000 rupiah Artinya tanaman saya itu sekitar 3.000 rupiah Atau 2 roll plastik Itu sekitar 6.000.000 Terus biaya petiknya itu selama 25 kali Kurang lebihnya habis 3.000.000 Artinya selama budidaya tanaman timun Itu menghabiskan modal sekitar 9.000.000 Sama selesai Alhamdulillah kalau kita hitung semua Hasil panenan itu 7.000.000 Mendapatkan uang sekitar 19,6 Hampir mendekati 20 juta Artinya secara ekonomis Dengan modal 9 juta Kita punya keuntungan bersih 10 juta Itu dalam jangka waktu cuma 29 Dibanding tanaman yang lain Saya kira tanaman timun sangat menjanjikan Karena pertama Pasarnya masih terbuka lebar Yang kedua Secara ekonomis Jadi itu dengan biaya juga masih ekonomis Artinya masih untung Untung bahkan bisa 100% Itu di awal Kalau kita sudah tanam yang kedua Atau walian itu Sudah punya investasi lanjaran Ursa Bulutan Artinya kita biayanya lebih ringan Ya bagi teman-teman petani Saya mengajak Bahwa Selama ini Petani selalu mengeluh Kalau tanaman pangan Jalan padi jagung Itu selalu Untungnya sedikit Marilah kita Sama-sama belajar Kalau petani itu Jadi petani selalu semangat Jangan minder Bahwa Pemelian komoditas itu sangat penting Walaupun lahannya Kita sempit Jangan tutus asa Jangan minder Kalau kita kelola dengan baik Alhamdulillah Mendapatkan halcil yang Memuaskan juga Jadi Walaupun lahan kita itu sempit Kalau kita membudidayakan Tanaman sayuran Itu Nilainya tetap ekonomis Karena Dibanding tanaman pangan Kalau kita Tanamin Padi Itu lahan saya Itu Cuma menghasilkan Dabah Sekarang lebih 9 kuintal Itu kalau Diuangkan Kemarin Cuma Mendapatkan Penghasilan Sekitar Cuma 3 juta Alhamdulillah Kita tanaman timun Yang pertama saja Sudah mendapatkan hasil Hampir 20 juta Dengan Yang sama Waktunya Lebih pendek Kalau Padi 4 bulan Kita timun Cuma 2 bulan Satu Fungsim Jadi Kalau misalkan Ada Keluhan Atau Ketidakpahaman Tentang budaya timun Saya sebagai Petani timun Yang Sudah Menanam Dan sudah Mendapatkan hasilnya Kita bisa Sharing Atau Tukar pengalaman Atau mungkin Sebagai Tempat Konsultasi Bahwa Selama ini Membudidayakan timun Itu tetap Nilainya Nilainya Lumayan Dan sangat Menjajikan Pasarnya Juga Sangat Masih Terbuka Lebar Karena Selama ini Jumlah petani timun Masih sangat Kecil Dan Kebutuhan Pasar Terutama Lalapan Ternyata Sangat Besar Artinya Kalau kita Mau Membudidayakan timun Itu peluangnya Sangat besar Selamat menikmati Terutama Seisi Tanah Desire Tidak 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 Tanah Tidak Sini Tidak Terima kasih.